Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di 201 Channel Semoga Sobat Suma dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Kali ini saya sedang dalam perjalanan di wilayah Purwokerto Dan saat ini adalah hari Jumat Saatnya saya akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Termegah di Purwokerto Yaitu Masjid Atta Jedid Masjid Atta Jedid terletak di lingkungan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Di Jalan Suparjo Rustam, Soekaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Di jalur utama arah ke Kabupaten Banjarnegara Masjid Atta Jedid mulai dibangun pada bulan Desember 2019 Dan diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Yaji Haidar Nasir Pada tanggal 20 Agustus 2022 Pembangunan Masjid Atta Jedid menghabiskan dana sekitar 35 miliar Dan saat ini menjadi Masjid Termegah di Purwokerto Atta Jedid adalah istilah dalam bahasa Arab Yang berarti pembaruan atau revitalisasi Kata ini berasal dari akar kata jad dada Yang berarti memperbarui atau menghidupkan kembali Dalam konteks Islam, Atta Jedid sering merujuk pada upaya memperbarui dan Merevitalisasi ajaran dan praktik keagamaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam Sambil tetap relevan dengan perkembangan zaman Pemilihan Nama Atta Jedid mencerminkan visi dan misi Masjid Sebagai pusat pembaruan dan revitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam Termasuk ibadah, pendidikan, sosial, dan budaya Terima kasih Masjid Atta Jedid memiliki bangunan utama dua lantai seluas 3064 meter persegi Dengan total luas area mencapai 5812 meter persegi Dan kapasitas masjid ini dapat menampung sekitar 2500 jamaah Arsitektur masjid ini menganut gaya modern dengan elemen minimalis Yang menyimpulkan kesederhanaan dan kedekatan kepada Allah SWT Bangunan terdiri atas satu kubah utama dan empat kubah pendukung Ciri khas utama dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang modern Dengan elemen minimalis Mengadopsi bentuk geometris sederhana namun tetap megah dan fungsional Gaya ini mencerminkan filosofi Atta Jedid yang berarti pembaruan atau modernisasi Dalam konteks spiritual dan fisik Beberapa ciri khas yang menjadikan masjid ini istimewa Adalah yang pertama Arsitektur modern Masjid ini memiliki desain arsitektur yang modern dan megah Mencerminkan kemajuan dan inovasi Dalam pembangunan masjid di era kontemporer Desainnya memadukan unsur-unsur tradisional dengan elemen modern Sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan estetis Kedua fasilitas lengkap Selain sebagai tempat ibadah Masjid ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung Seperti ruang pertemuan Area pendidikan Dan ruang kesehatan Yang memungkinkan masjid menjadi pusat kegiatan sosial Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar Ketiga Ketiga Pusat Peradaban dan Pendidikan Masjid ini diharapkan menjadi pusat peradaban umat Islam Mirip dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW Yaitu sebagai tempat untuk kegiatan konsultasi dan komunikasi Masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, santunan sosial, dan juga kesehatan Keempat Lokasi strategis Terletak di lingkungan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat umum Hal ini memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial di kawasan tersebut Ini dibuktikan pada saat mudik lebaran tahun 2024 kemarin Masjid ini juga menyiapkan lahan dan fasilitasnya untuk digunakan sebagai rest area bagi para pemudik yang melintas di jalan ini Kelima, desain ramah lingkungan Masjid ini dibangun dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan Menggunakan material dan teknologi yang mendukung efisiensi energi serta kenyamanan bagi para jamaah Kita lihat, bangunan di dalam masjid ini cukup tinggi Struktur ini menjadikan masjid lebih adem dan nyaman bagi para jamaah Dengan berbagai ciri khas tersebut, masjid atajid tidak hanya dapat menjadi tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang mendukung kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya Jadi, jika teman-teman sedang dalam perjalanan ke Purwokerto Selain Masjid Agung Baitu Salam yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Purwokerto Teman-teman juga bisa mengunjungi masjid yang keren ini Sebagai destinasi untuk beribadah dan juga melepas lelah di tengah perjalanan Demikian video kita kali ini Semoga memberikan manfaat buat kita semua Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb